Dalam negeri dan masih dalam suasana lebaran juga ya Syah Nasir, tidak perlu khawatir untuk meninggalkan rumah untuk mudik ke kampung halaman. Ya, selama anda mudik, polisi akan berpatroli di lingkungan rumah seperti yang dilakukan Satgas Rumah Kosong Posek Kembangan Jakarta Barat. Hari Raya Idul Fitri selalu dimanfaatkan sebagian besar masyarakat Indonesia untuk melepas rindu kepada keluarga di kampung halaman. Namun, meninggalkan rumah saat mudik terkadang membuat resah, apalagi jika rumah tak memiliki penjaga. Berangkat dari kekhawatiran masyarakat, Polda Metro Jaya pun membentuk Satgas Rumah Kosong yang akan berpatroli mengamankan permukiman warga. Seperti yang dilakukan oleh Posek Kembangan Jakarta Barat sejak 7 Juli lalu. Untuk menjaga keamanan lingkungan selama liburan lebaran, polisi rutin berkeliling memantau perumahan. Rumah-rumah yang ditinggal mudik pun mendapat stiker penanda, berikut nomor kontak yang dapat dihubungi. Jika ada masyarakat yang melihat perilaku mencurigakan, langkah ini ditargetkan mampu menekan tindak pencurian rumah. Di sini warning untuk para pelaku bahwa walaupun kami tidak terlihat yang tadi tertutup tadi, tapi kami di sekitar rumah kosong tersebut. Jadi di sini salah satu bentuk sifat preventif. Pengamanan dibagi dalam tipe terbuka dan tertutup. Pengamanan terbuka dijalankan petugas lapangan berseragam berpatroli. Sedangkan pengamanan tertutup dilakukan oleh polisi yang menyamar di area permukiman. Ketika kita melihat ada seseorang yang mencurigakan, anggota kami tidak sungkan-sungkan untuk melakukan penggeledahan, pemeriksaan, cek identitas maupun cek bawaan yang mereka bawa. Keberadaan satgas rumah kosong disambut baik masyarakat. Apalagi patroli dilakukan di perumahan-perumahan rawan pencurian. Kalaupun ada sesuatu yang terjadi, kita yakin pasti ada kinerja dan satuan operasi prosedur standarnya untuk mengamankan lingkungan. Jadi kita merasa tenang saja sih. Bagus sih Mas, biar aman bisa meninggalkan rumah, biar pun lama di kampung, rumah aman, tetap aman. Tangkapan saya sih ya bagus malah lebih nyaman kalau dari polisi gitu ya. Menjalankan tugas tentunya memiliki banyak suka duka, terlebih jika tugas dijalankan di hari yang spesial seperti Idul Fitri. Tak dapat mengisi hari raya dengan keluarga tercinta, bukan hal baru para petugas polisi. Salah satunya dirasakan oleh Aibtu Agus Sudrajat. Kepala Timbuser Polsek Kembangan yang telah 18 tahun mengabdi ini ikhlas bekerja meski harus jauh dari keluarga. Dukanya ya nggak melaksanakan lebaran bersama keluarga, kita selalu muter, muter yaitu patroli. Dan keluarga kan sudah siap, namanya kami kondisi seorang poli. Sudah sumpah kami sebagai poli melaksanakan tugas khususnya bagi negara. Setiap hari, Aibtu Agus berkeliling dengan dua rekannya. Sebagai tim pengaman tertutup, mereka mengamankan lokasi dengan membaur di lingkungan. Meski demikian, keberadaan petugas rumah kosong bukan berarti mengendurkan kewaspadan masyarakat dalam menjaga keamanan. Memperhatikan kondisi rumah dan mengunci seluruh pintu dan jendela. Tidak boleh lengah jika ingin mudik. Andri Suryawinata, Marcel Inus Agung, melaporkan untuk NET. Informasi tadi sekaligus